Selamat datang kembali di John Channel teman-teman Jadi disini sudah saya pegang atau sudah saya siapkan satu buah korek gas ya Nah disini korek gasnya ini akan saya rubah menjadi suatu benda yang sangat keren dan sangat berguna sekali tentunya Jadi diwajibkan teman-teman membuat ini ya karena ini sangat berguna sekali dan sangat dibutuhkan Sekarang kita akan rubah korek gas ini Namun untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, di komen, di like dan di share jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat Oke sekarang akan kita rubah menjadi suatu benda yang sangat kreatif Oke teman-teman langkah yang pertama sudah saya siapkan dua buah setik es krim seperti ini ya Sekarang akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian untuk setiknya ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman disini saya membutuhkan sebuah double tip secukupnya ya teman-teman Kita potong kira-kira segini teman-teman Sekarang double tipnya ini kita tempelkan di korek apinya seperti ini ya teman-teman Kita potong lagi untuk bagian sisi sebelahnya Jadi ini kita tempelkan di dua sisi seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita kelopas untuk lapisan double tip ini ya teman-teman Lalu kita tempelkan kayu yang sudah kita potong-potong tadi atau setik yang sudah kita potong-potong tadi ya Kita tempelkan seperti ini Kita bagi saja ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Lalu untuk kayunya yang lainnya kita tempelkan lagi disini ya teman-teman Kita gunakan lem Oke jadi kira-kira seperti ini untuk hasilnya Disini kita gunakan dua pipa ini pipa dari antena radio ya teman-teman Disini kita gunakan dua batang saja ini pipa antena radio ya Lalu kita ukur di kayunya ini kira-kira panjangnya itu sama seperti kayunya ya teman-teman Nah kira-kira segini ya Lalu kita penyet atau kita gepengkan menggunakan ketang ya Nah jadi seperti ini nanti kita akan tempelkan disini ya teman-teman Yang satunya pun sama Kalau sudah seperti ini teman-teman Sekarang tinggal kita tempelkan di kayunya Menggunakan ini solasi listrik ya teman-teman Kenapa disini saya menggunakan solasi listrik Karena solasi listrik itu kuat sekali untuk rekatannya Sekarang kita tempelkan disini jangan sampai terbalik Kita tempelkan di bagian apinya ya teman-teman Lalu kita rekatkan dengan solasi listrik seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kita kasih solasi listrik yang banyak atau yang tebal supaya kuat ya teman-teman Untuk pipanya ini agar tidak mudah lepas kita kasih yang banyak solasinya Seperti ini man Usahakan ini untuk pipanya ini sama untuk tingginya ya man Jangan sampai panjang salah satunya Aduh sama ya man Dan ini belum selesai ya man Silahkan ditonton sampai selesai Langkah selanjutnya disini saya ada kawat Ini kawatnya bebas ya man Yang penting kawat Dan kawatnya ini kita tekuk-tekuk atau kita bengkokkan Seperti ini man teman Kita tekuk-tekuk seperti ini sampai selesai ya man Sampai jumpa di video selanjutnya Ketika kita sudah bengkokkan seperti ini Lalu kita potong menjadi beberapa bagian Dan ini hasilnya man teman Kita potong menjadi tiga bagian ya man teman Seperti ini kita kasih kaki kanan kiri Oke selanjutnya Korek yang sudah kita motif ini Siap digunakan Untuk media prakteknya disini saya menggunakan gayung yang sudah pecah Dan ini sudah beberapa kali dikasih lem Tapi tidak berhasil man teman Nah disini koreknya masih baru Sekarang Kawatnya ini kita pasang disini ya man teman Oke kita pasang di pipanya ini Kakinya kita masukkan di pipa seperti ini Lalu kita nyalakan koreknya Nah kita panaskan dulu kawatnya ini jangan lama-lama ya man teman Jangan terlalu panas Sedangkan saja ya Setelah dirasa sudah agak panas Selanjutnya kita tempelkan di bagian yang pecah Di tengah-tengahnya ya man teman Seperti ini Ditempelkan di bagian tengahnya yang pecah Kita ulangi lagi sampai habis kawatnya Nah disini tidak hanya untuk pengaplikasian pada gayung saja Disini bisa kalian aplikasikan di plastik manapun Yang sekiranya pecah ya Karena ini sangat bermanfaat sekali man teman Nah ini saya jamin sangat kuat sekali man teman Daripada kita menggunakan lem tidak lama lagi lepas ya Pasti ini lebih kuat dari lem Dan untuk kakinya yang panjang-panjang ini Bisa kalian potong menggunakan tang maupun benda lainnya Oke teman-teman selamat mencoba Semoga berhasil jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe Comment like dan share Supaya teman-teman tidak ketinggalan video kreatif lainnya dari channel ini Lain waktu kita sambung kembali Terima kasih sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih